Intro Halo guys, ketemu lagi di channel PsychoPKXD Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya guys Kali ini kita berada di sebuah komplek para Sultan nih guys Di sini banyak banget rumah adminnya ya guys Lihat 1, 2, 3, 4, banyak banget ya guys Langsung aja kita mau coba intip satu persatu Secara singkat, gimana sih dalamnya rumah admin yang ada di komplek ini ya guys Langsung aja guys, oh ini ada Alisita ya guys Nah kita langsung masuk dulu ya guys Nah kita cek Rumah pertama ini adalah Wah bagus banget guys Ada kedai yang besar banget Yang ada di sana Wah belakangnya ada Pixel Mario ya guys Wah Pixel Mario ternyata komponennya sedikit ya guys Apa kita mau bikin ya guys Pixel Mario ini juga nih Wah ternyata lebih dikit daripada Sonic ya guys Kalau Sonic tuh banyak banget Sampai aku kemarin ngabisin 350 ribu coins ya guys ya Wah sekarang kita masuk ke kedai Dan wah bagus banget sih Ini dari bangku ya guys ya Dibikinnya ya guys ya Aku sih gak ngerti cara dekor-dekor kayak gitu yang bagus-bagus gitu guys Beneran deh Aku tuh cuma ngerti dekorasi standar ya guys ya Oke guys Untuk review singkatnya langsung aja kita ke rumah berikutnya ya guys ya Di sini ada rumah admin Dewa Ruci ya guys ya Langsung aja kita gerbek aja nih guys Wah di sini ada banyak banget pohon-pohon coklat Seperti hutan ya guys ya Dan tempat party yang super rame ini guys Banyak banget tembakan-tembakan Ada potongan kertas Dan di sini ada tempat santai Ada kedai Ada air mancur ya guys ya Wah ini bagus banget ya guys ya Tataannya tuh seperti ada di tengah hutan Taman tapi di tengah hutan ya guys ya Oke guys Kita next ya guys ya Ke rumah berikutnya Nah kita cari mangsa dulu nih guys Nah ini kita ketemu brother ya Brother kita Zack Ya ini teman dekatnya Quinza nih guys Nah kita langsung aja cek Gimana sih dalam isi rumahnya Dari Zack ini ya guys ya Wah di sini lebih hutan belantara lagi ya guys ya Wah ini bener-bener hutan nih guys Ininya apa namanya temanya Tapi bagus ya guys ya Di tengah ada air mancur besar ya guys ya Kemudian kita cek Wah ini di sini lebih banyak Pohon-pohonan ya guys ya Seperti hutan belantara Kemudian ada parkur Parkur bawaan ya guys ya Kemudian Wah ini gimana lewatnya Zack Gimana lewatnya nih guys Nah ini Ini aku pulangnya Kayaknya gak ngerti Dari lewat mana ini guys Langsung aja guys Kita coba lewat sini Wah gak bisa guys Nyangkut guys Ternyata guys Oke Oke next ya Langsung aja ke rumah berikutnya Kita cari lagi ya guys ya Oke guys Kita cari mana ya Mana-mana-mana rumah adminnya Banyak banget guys Sampai bingung Ini kita nyarinya ya guys ya Ada rumah roket Rumah TV Kemudian kita cari dulu ya guys Oke guys Kita lanjut ke rumah catty ya guys ya Kita coba kita intip guys Oh ternyata masih Di edit ya guys ya Rumahnya Kemudian kita shine xd guys Kita menuju ke rumah Admin shine xd kayak gimana Ini dalamnya ya guys ya Oke guys Kita udah masuk ya guys ya Wah disini rame banget guys Ini bener-bener kayak Parti pool ya guys ya Disini banyak banget benda Sampai jalan aja Susah ya guys Wah itu penuh banget Kelam renangnya guys Kemudian ada parkur ya guys Ya ada parkur meca Ada parkur dari bangku kursi Wah ini rame sekali ya Rumahnya shine Kemudian kita lanjut lagi Coba ya guys ya Wah ini ada rumah quinza ya guys Kita coba masuk deh Rumah Hello Kitty Quinza ya guys ya Wah disini banyak banget Toys ya guys Wah toysnya yang mahal-mahal guys Nah ini karena berhubung Dia tim flame Dia dapet trofi warna emas guys Ya aku juga iri guys Aku cuma dapet silver guys Jelek banget guys Oke guys Nah di quinza ini Aku udah begitu Agak sedikit paham ya guys Rumahnya karena udah Pernah main kesini juga sih Nah disitu ada jembatan naga Yang menghubungkan kita Ke ruang rahasia Dia guys Nah di ruang party ini Ada meja DJ ya guys ya Disini Buat party nih Nah itu ada kursi juga Itu buat berduaan kali ya Sama si Zack Gitu guys Oke oh ini ada temen ya guys ya Si siapa yang namanya Elisa Oke guys kita lanjut dulu ya guys Karena kita buru-buru nih guys Nah kita cari lagi rumah-rumah Yang lainnya ya guys ya Oke guys berikutnya ada rumah Queen nih guys Kita coba lihat Ya dipagerin guys Kita gak bisa lewat nih guys ya Yaudah deh kita langsung keluar aja ya guys ya Karena kita gak bisa Melihat dalamnya isinya apa ya guys ya Kemudian kita cari lagi Ini rumah Zack Udah ya guys Sehat tadi ya Kok ini ada rumah Pup Ini Ada rumah roket nih guys Coba kita masuk kesini ya guys Ya isinya ada apa aja Wah ternyata isinya seperti ini ya guys ya Di dalam Kolamnya ada Dua Ayunan Untuk bermain Berpasangan ini buat Ngobrol berdua Asik nih guys Kemudian kita coba Lihat di bagian atas ya guys ya Kita langsung aja nih Kita ke atas nih guys Wah disini ada Balok Yang ditaruh disitu guys ya Kemudian Kemudian Oh ini bikin efek gak bisa jatuh nih guys Wah mantap kali Mantap Kita bisa melayang di udara ya guys ya Eh jatuh Wah bagus bagus Oke guys kita langsung aja lanjut ya guys Ke rumah berikutnya guys Wah mereka lagi pada ngumpul guys disini ternyata ya guys Oke guys mungkin ini yang terakhir ya guys ya Kita cek rumah Pup yang ada disini ya guys ya Wah disini Suansanya nuansa kayu-kayuan ya guys ya Kita naik odong-odong Terus kemudian Wah ada Alisita Hai Alisita ini aku lagi rekaman Minta maaf ya Soalnya aku harus buru-buru nih Wow makasih Atas pujiannya ya guys Sorry ya Alisita aku tinggal dulu Soalnya ini mau lanjut rekaman dulu ya guys Kemudian kita cek di ruangan sebelah Ada aksesoris Team Flame ya guys ya Kemudian disini ada Meja dan Meja dapur gitu guys ya Wah rame banget ternyata mereka pada kumpul disini ya guys Dia ada Dewa Ruci Hai Dewa Ruci Jangan lupa ya Subscribe aku ya guys ya Oke guys Sepertinya sampai disini dulu ya Review rumah atau komplek para Sultan kita Bikin pusing guys Kita capek banget Lari sana lari sini dari ujung sampai ke ujung ya guys Oke sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe See you on the next video Bye 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 guys